Saudara pasca peristiwa penganiayaan terhadap alumni IPDN oleh seorang pejabat di kantor BKD Lampung. Gubernur Lampung mengumpulkan para alumni IPDN Selampung. Pertemuan tertutup di gelar Gubernur Lampung dengan alumni IPDN Selampung di Balai Keratuan Pemprov Lampung. Lewat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan, Peristiwa dugaan penganiayaan alumni IPDN tidak ada hubungannya dengan lembaga pemerintah Provinsi Lampung ataupun IPDN. Melainkan hanya kesalahan oknum ASN BKD yang dilakukan di luar jam kerja dan tanpa sepengetahuan pimpinan. Itu bukan kebijakan, bukan sesuatu yang bersudur bukan, itu oknum. Makanya kejadian itu memang kita prihatin, itu tidak ada kaitannya dengan lembaga BKD, tidak ada kaitannya dengan lembaga pemerintah Provinsi Lampung, tidak ada kaitannya dengan lembaga IPDN. Bukan, bukan itu, tapi diperlukan kesalahan oknum yang kebetulan kejadiannya itu di kantor, tapi itu di luar jam kerja tanpa sepengetahuan pimpinannya. Sementara itu, saudara ada lima orang diperiksa pemerintah Provinsi Lampung terkait penganiayaan alumni IPDN. Satu diantaranya yakni kabit mutasi di BKD Lampung, yang telah mengakui perbuatannya dan kini telah dicopot dari jabatannya. Inspektur Provinsi Lampung menyatakan Kepala Bidang Pengadaan Mutasi dan Pemberhentian Pegawai BKD Provinsi Lampung dicopot dari jabatannya. Pecopotan dilakukan lantaran Kepala Bidang Pengadaan Mutasi Kepegawaian BKD terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pemerintahan Dalam Negeri Sanksi yang sudah diberikan adalah pecopotan dari jabat.